Setelah Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming dalam periode 2024-2029 ini melakukan kunjungan ke salah satu wilayah di Jakarta Utara, tempatnya di Muara Baru, di pukul 15.52 ini Gibran mengunjungi Wakil Presiden ke-13 yaitu Ki Haji Ma'ruf Amin. Kalau pertanyaannya adalah apa yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini bersama dengan Ma'ruf Amin setelah tadi KPU RI telah menetapkan memang ada beberapa poin penting yang disampaikan terutama berkaitan dengan setelah masa 5 tahun menjabat Ki Haji Ma'ruf Amin kemudian juga apa terkait dengan gagasan, tukar ini dan juga hal-hal yang akan dilakukan ke depannya dan yang terkala pentingnya tadi memang Ki Haji Ma'ruf Amin juga menyampaikan pada saat di Kota Bandung, Jawa Barat pada saat melakukan kegiatan bahwa akan membahas mengenai terkait apa yang harus dilakukan oleh Wakil Presiden terutama dalam membantu tugas Presiden dan hal-hal itulah yang tadi disampaikan oleh Wakil Presiden pada saat acara di Kota Bandung. Kemudian sebelumnya juga tadi dipertegas oleh jurubicara Wakil Presiden Mas Duki Baidowi bahwa Gibran Raka Buming dan juga Ki Haji Ma'ruf Amin ini akan berdialog begitu dan juga bersilaturahmi untuk melakukan tukar pandangan, tukar pikiran dan juga mengenai pembahasan-pembahasan yang penting terutama berkaitan dengan program-program. Kalau kita ketahui bersama memang tadi setelah melakukan ataupun penetapan di KPU RI Gibran ini langsung melakukan pertemuan atau bersilaturahmi dengan salah seorang dalam warga begitu di wilayah Jakarta Utara ada beberapa poin-poin penting yang kami simpulkan perutama berkaitan dengan pencegahan stunting begitu kemudian juga makan siang gratis, menerasan kemiskinan dan juga menuju Indonesia emas di tahun 2045. Mungkin gagasan-gagasan yang akan dibahas itulah ataupun juga pandangan pengaritulah yang akan dibawa oleh Gibran Raka Buming untuk disampaikan kepada Ki Haji Ma'ruf Amin di sore hari ini. Kalau kita lihat memang perbincangan hari ini sudah berlangsung kurang lebih 30 menit nanti kita sama-sama saksikan Egen dan juga pemirsa di rumah apa hasil pertemuan antara Gibran dan juga Ki Haji Ma'ruf Amin yang berlangsung di sore hari ini. Kemudian untuk lagi agenda selanjutnya dari Gibran Raka Buming setelah tadi penetapan KPU kemudian juga ke Rusun Muara Baru dan ke kediaman dari Ki Haji Ma'ruf Amin sore hari ini memang dikabarkan bahwa Gibran Raka Buming sebelum kembali ke Solo ini akan dilakukan terlebih dahulu untuk ke Kertanegara. Dan memang saat ini kondisinya saat ini di kediaman dari rumah dinas Kaya Ma'ruf Amin masih terus berlangsung pertemuannya hingga sejauh ini. Kalau kita lihat memang rekan-rekan media dan juga teman-teman yang lain ini masih menunggu kedatangan. Dan saat ini memang Egen dan juga pemirsa di rumah akan dilakukan begitu selesai pertemuan kurang lebih 30 menit. Kita mesti menunggu. Ini di layar kaca ini merupakan gambar terkini yang bisa Anda saksikan. Ini Gibran Raka Buming bersama dengan kampanye nasional Aminuddin Ma'ruf didampingi. Itu merupakan wakil sekataris tim dari kampanye nasional ini. Kita sama-sama saksikan. Ini Mas Gibran sudah selesai melakukan pertemuan. Mas Gibran, selamat sore Mas. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman media yang saya hormati. Alhamdulillah sore hari ini kami diberikan kesempatan untuk suan kepada Bapak Wakil Presiden. Hari ini kami memohon bimbingan petuah-petuah petunjuk dari beliau. Karena bagaimanapun beliau itu seorang senior, mentor, dan juga seorang wakil presiden yang sudah berhasil menjalankan tugasnya selama ini. Jadi di dalam suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Beliau mengibaratkan seperti permainan badminton tadi ya Pak ya. Jadi harus kompak seperti ya permainan double di badminton. Jadi harus saling sinergi, saling backup satu sama lain, dan juga sekali lagi presiden dan wakil presiden ini harus bisa saling mengisi satu sama lain. Dan juga tadi beliau menambahkan pentingnya keberlanjutan. Jadi nanti dari presiden sebelumnya lalu ke Pak Presiden yang baru nanti diharapkan ada keberlanjutan. Dan juga mungkin sudah sering saya sampaikan pada waktu kampanye ataupun debat bagaimana pentingnya pemerataan pembangunan. Tadi juga sempat di-highlight oleh Bapak Wakil Presiden. Kira-kira itu teman-teman media. Terima kasih sudah setiap menunggu. Saya mohon izin Pak untuk melanjutkan ke tempat berikutnya. Terima kasih, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti lagi ya, nanti lagi ini sudah ditunggu.